Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel dan di video kali ini teman-teman saya akan membagikan sebuah trik pada teman-teman cara untuk mengatasi pisau yang berkarat seperti ini teman-teman nanti dengan cara sederhana saja untuk karat-karat yang ada di besinya ini teman-teman akan rontok teman-teman nanti teman-teman bisa melihat hasilnya dan teman-teman langsung bisa mencobanya di rumah oke teman-teman, seperti apa caranya dan bahan apa yang dibutuhkan langsung saja kita ke videonya, let's go oke teman-teman, untuk langkah pertama teman-teman bisa menyiapkan sebuah pasta gigi untuk mereknya bebas ya teman-teman, tidak harus merek kepsoden, merek ciptade, merek apa bisa teman-teman dan untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa menyiapkan sedikit air dan seperti ini teman-teman dan untuk langkah selanjutnya, teman-teman bisa mengambil untuk si pasta giginya ini dan kita tinggal oleskan kepada pisau yang berkarat ini teman-teman langsung saja kita ambil sedikit teman-teman, seperti ini lalu kita tinggal ratakan kepada karat-karatnya ini teman-teman oke setelah seperti ini, kita biarkan dulu selama 5 menit sampai untuk pasta giginya ini meresap pada karat-karatnya teman-teman oke teman-teman, dirasa sudah sampai 5 menit dan untuk pasta giginya ini sudah mulai meresap langsung saja kita bersihkan teman-teman dengan digosok menggunakan sebuah amplas teman-teman langsung berubah warnanya teman-teman untuk karat-karatnya ini langsung rontok teman-teman teman-teman bisa melihat sendiri untuk karatnya ini sudah mulai rontok ya teman-teman oke teman-teman bisa melihat tukar ratnya sudah terangkat seperti ini ya teman-teman oke seperti ini teman-teman teman-teman kita tinggal bilas saja sudah mulai bersih ya teman-teman teman-teman bisa mengulinginya lagi menggunakan pasta gigi lalu kita tinggal rosok menggunakan amplas lagi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman sudah sangat kinclong sekali ya teman-teman tadi yang semula pisau ini berkarat sekarang sudah bersih dan sangat kinclong sekali teman-teman mantap ini yang belum kita bersihkan awalnya seperti ini teman-teman karatnya sangat membandel sekali tapi setelah kita memanfaatkan dari pasta gigi untuk si pisau yang berkarat tadi bisa jadi kinclong seperti ini teman-teman mantap oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video dari kehlong channel semoga bermanfaat terima kasih telah menonton jika kalian suka dengan video-video dari kehlong channel terus dukung channel ini dengan cara bantu tekan tombol like-nya yang ada di bawah dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan ketika channel kehlong ini menyajikan konten terbarunya tentunya oke teman-teman sampai jumpa di konten kreatif berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap semoga video ini bermanfaat teman-teman selamat menikmati